LBH Padang kembali mendatangi Divisi Propampol dan Sumatera Barat memberi keterangan terkait laporan dugaan kekerasan polisi terhadap 18 anak terduga pelaku tawuran. LBH berharap melalui kasus dugaan kekerasan 18 anak oleh polisi dapat membongkar misteri kematian Afif Maulana, pelajar yang ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji setelah penertiban tawuran. Meski polisi sudah tutup kasus kematian Afif Maulana, LBH tegaskan akan terus mengawal kasus ini memperjuangkan keadilan bagi korban. Saat ini kan Afif Maulana ini situasinya masih misteri dan kita kemudian mengupayakan terlebih dahulu soal dugaan penyiksaannya itu di pidananya bukan di etiknya. Tetapi kami ingin kemudian Propampol juga masuk di kasus anak-anak lainnya yang mendapatkan penyiksaan tapi dia kondisinya dia masih hidup. Bagi kami di tragedi jembatan Kuranji ada Afif Maulana yang meninggal di situ dan ada anak-anak lainnya yang juga disiksa. Kami tetap akan memperjuangkan keadilan bagi mereka. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengungkap rekaman CCTV yang menjadi barang bukti pengungkapan kasus kematian Afif Maulana sudah tak tersimpan lagi. Hal ini disebabkan sistem penyimpanan hanya berkapasitas 1 terabyte dengan waktu penyimpanan maksimal 11 hari. Terima kasih. 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 Terima kasih.